Oke selamat pagi buat seluruh komentar di channel apa kabarnya buat temen-temen semua semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya temen Oke di kesempatan kali ini temen ya eh karena kemarin gua ada ini temen apa namanya ada yang request Bang bahas Paul lagi itu ya temen-temen dan terlebih juga gua terakhir bahas Paul itu udah lama banget ya itu udah dua minggu yang lalu tomen ya belum sempet gua update gitu temen nah kali ini gua akan update perkembangannya dan bagaimana untuk press action-nya ya ya sepertinya di live kemarin juga udah ada yang request tuh mengenai si password press action-nya temen ya kemarin kayak gitu gua nganalisa turun sih temen ya nanti apakah udah nyampe apa belum kita akan nanti cek bareng-bareng untuk press action-nya nah jadi seperti biasa temen ya sebelum kita akan melanjutkan untuk update news seputar Pao Swap atau Pao Chen ini buat temen-temen yang mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu ya karena apa karena setiap harinya disini gua akan share informasi seputar news crypto karansi dan sentimennya dan buat temen-temen juga yang mungkin belum join di grup tele gua silahkan join ya karena disitu juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news crypto karansi dan update-annya serta gua juga sering kali share info airdrop free yang bisa kalian ikuti secara gratis lah temen intinya ya oke dan nanti untuk semua linknya gua sudah semua di kolom deskripsi jadi kalian tinggal klik bayalah klik aja oke oke temen kita langsung aja temennya kita langsung aja untuk melihat-lihat nih ya ini adalah website dari sipo ya jadi gua entah kenapa gua masih yakin banget website dengan sipo ini gitu karena memang dia diklaim sebagai blog channel ya tiga pertama memang ya bahkan untuk ekosistem Sibainu aja saat per hari ini blog channel layer tiganya itu belum jadi gitu ya belum mainet dan po ini sudah main cuy oke dan keren banget di tampilannya memang website dari sipo ini ya ini menunjukkan bahwa developer ya tim po ini nggak main-main dalam menciptakan suatu project gitu temen dan kemarin eh di video gua sebelumnya juga gua udah spil ya mengenai tampilan eh dari scanner dari blog jennya sipo ini temennya jadi memang untuk saat ini ya po itu fokus ke interoperabilitas ya dengan merapkan berbagai LP di berbagai jaringan ya seperti itu mungkin kalau untuk project nggak usah gua jelasin ya kalian bisa tonton video-video gua sebelumnya yang pasti proyek inti dari Pau Chen ini adalah Pau layer tiganya kamu nih nantinya banyak sekali proyek-proyek crypto yang akan berdiri atas jaringannya nah kemarin udah berapa ya ada lima lebih atau enggak sepuluh ya eh delapan is pokoknya segitulah poin segitu ya di masih kecil memang tapi memang sudah ada beberapa proyek-proyek crypto memes yang berdiri atas jaringan Pau Chen ini gitu temennya mudah-mudahan sih kedepannya makin ini ya lebih di kuartal empat nanti mereka akan luncurin kode screen ya Pau js ya itu kalau dia terim tuh kayak solidity gitu ya jadi buat para developer proyek-proyek crypto yang ingin mendirikan suatu proyek di atas jaringan Pau Chen ini ya yang berharap nantinya ketika berdiri di atas jaringan Pau Chen aset mereka otomatis langsung menjadi suatu aset multi-chain gitu tomen ya nantinya ketika kode seperti itu di lujur kan temen otomatis para deployer itu yang ngedeploy proyek-proyek crypto gunakan bahasa pemrograman Pau js jadi khusus untuk Pau Chen ini Renek Renkapan luncurnya kuartal empat tapi untuk tempatnya kuartal empat di bulan apa dan tanggal berapa itu belum diinfoin kita tunggu aja ya itu sih domen volume perdagangan Pau saat ini 920 juta dan baru 10.000 holder ya jadi holden masih kecil banyak yang masih meremehkan po ya yang gue lihat sih ya tau memang banyak sekali yang masih meremehkan po atau justru malah nggak melihat potensi po seperti apa mungkin ya Oke kita langsung aja ke Twitternya ini gua masuk ya di Twitternya si Pau memang kemarin tuh mereka menginfokan menjadi aset multi-chain tahunnya jadi mereka tuh menerapkan berbagai LP di berbagai chain tahunnya nah kadang kemarin ada yang tanya Bang itu kok ada Pau ya terus ada Wipo itu apa sih Pau itu adalah koin dari blockchain Pau Chen sedangkan Wipo itu adalah Pau yang berada di jaringan di luar Pau Chen ya teman karena kan dia aset multi-chain misalkan kalian beli Pau di jaringan BNB itu dapetnya Wipo bukan Pau ya tapi memang konferensinya satu banding satu dengan Pau ininya seperti itu ya paham ya oke nah ini juga ya 12 jam yang lalu katanya fitur transfer LP ya atau liquidless pool dan pembakaran LP saat ini sedang diterapkan ke Pau Wallet ya ini akan meningkatkan pengalaman di rantai kami karena pendiri akan dapat meyakinkan pemegang bahwa tidak akan terjadi tarik maksudnya gimana Bang ini jadi sistem pembakaran Pau ini itu beda dengan sistem burn pada umumnya ya kalau umumnya kan eh misalkan tim ya bisa nge-buy back habis itu di brand ya di dompet mati ya kuncinya dibuang udah dah kunci kontraknya dibuang jadi nggak bisa diotak-atik lagi nah tapi untuk burn LP di Pau ini temen brunnya itu berbeda jadi brunnya Pau ini seperti yang udah gue jelasin mereka itu menaruh LP di berbagai chain ya temennya nah otomatis ketika di beberapa berbagai chain tersebut banyak transaksi Pau maka LP nya akan semakin tinggi nah LP itu yang disebut Pau itu adalah brand ya temen karena LP itu ketika sudah ditaruh di misalkan di blockchainnya BNB misalkan ya udah udah disitu permanen cuy dan nggak bisa diotak-atik lagi kan sama aja Brun jadi fungsinya jatuhnya dia nge-brand LP tapi juga berfungsi sebagai LP di chain tersebut gitu ya Nah ini dia baru-baru ini menerapkan transfer LP share jadi ini kayak model data gitu ya temen jadi kalau udah LP di transfer di suatu chain ya itu otomatis akan brand ini kayaknya akan menunjukkan delta ya data atau value berapa si LP Pau yang udah terbrun dan berapa jumlah Pau nya intinya seperti itulah ini di Pau Wallet kalian bisa aksesnya oke nah ini juga dari crypto basic ya ini mungkin nggak usah buat terangin detail ya karena memang ini news dari the crypto basic ini eh blockchain layer tiga baru dari Pau chain melampaui layer dua gitu temen jadi potensinya memang keren sih ya layer tiga ini gimana kita tahu blockchain po itu ada tiga lapisan lapisan satu lapisan dua lapisan tiga nah inti dari blockchain itu memang ada di lapisan tiganya karena nantinya lapisan tiga ini di bisa digunakan untuk berbagai proyek masuk ya di dalam atau di atas jaringan Pau chain temennya LL layer dua layar tiga ini untuk integrasinya aja gitu temen blocknya juga mensupport so skabilitas yang cukup tinggi biar rendah dan transaksi cepat jadi ini sepertinya udah gua jelasin nih temennya mengenai apa itu Pau dan block layer tiganya Pau kalian bisa tengok-tengok atau cross-check lah ya video-video gue yang update Pau intinya seperti itu temennya dan belum ada lagi sih ya kalau gue lihat update-an mengenai Pau chain atau posweb ini dari hasil catik mungkin masih di 44 kalau nggak salah yang 48 itu kalian bisa cek sendiri lah ya yang pasti tertiknya itu bener-bener mengaudit all seluruh ekosistem Pau itu diaudit semua ya teman-teman diaudit sempurna lah pokoknya ya tapi ya tetap kalian juga harus dior ya jangan telan mentah-mentah info yang gue sampaikan karena itu berdasarkan dengan riset dan pandangan gue pribadi Oke teman-teman ya kita udah masuk nih di marketnya Pau tapi sebelum itu ya sebelum kita akan lanjut untuk melihat pergerakan harga dari market dari Pau Swap atau Pau Chen ini teman-teman Oke kali ini gua akan ngenalin ada namanya meaning startup ya ya teman-teman atau penambangan startup di Jatayu ini maksudnya gimana sih Bang jadi apa untungnya jika kita mengikuti penambangan startup ini jadi penambangan startup ini temen ya cara mengikutinya kalian cukup staking dan kalian akan mendapatkan reward cuma stakingnya ini cukup pendek-pendek gitu temen ya Nah di sini kalau kalian lihat ya sudah ada di sekitar 25 proyek yang udah bergabung dan pesertanya itu udah banyak ya 87.000 itu total peserta yang dana yang udah terkumpul itu udah gede banget ya Sorry ini bukan rupiah ya ini 698 juta USD sebenarnya ini berhubung gua translate aja sih tomen hahaha kalian bisa juga cek ya beberapa ketokan-tokan yang disupport dengan meaning startup ini kalau kemarin kan gua udah nginfo-indox ya meaning startup dimana kalian tuh bisa mengklaim setiap jamnya itu masuk otomatis cuy di market spot gitu temen ini juga ada salah satu proyek kripto ya platform baru namanya itu metachen ya jadi metachen itu adalah platform meta MMO bagi para gamer ya untuk menghibur mengatur dan bereaksi di platform ini akan menjadi rumah bagi MMORPG gitu temen ya jadi ini lebih ke platform meta yang lebih ke game intinya seperti itu ya namanya projectnya itu metachen nah disini temen ya kalian tuh bisa mengikuti program meaning startup atau penambangan startup ya untuk metachen ini nah cara berpartisipasinya gimana bang ya Nah sebenarnya cara untuk berpartisipasinya kalian tinggal buy aja metachen ini di market spot ya ketika kalian sudah buy metachen ini ya kalian langsung aja nih pertaruhkan temen oke nah disini untuk metachen ya mereka itu menawarkan 326 persen temen ya pesertanya itu udah sekitar 912 gitu temen ya jadi disini ada dua opsi kalian bisa stick metachennya langsung dan mendapatkan metachen atau kalian bisa stick GT dan mendapatkan metachen jadi artinya ketika kalian enggak punya metachen nih bang bilang gua nggak punya metachen nih tapi gua punya GT 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 itu apa bang GT itu adalah token atau koin ya koin exchange dari getayu biasanya kalian ngelot gitu untuk mendapatkan VIP kan nah berhubung misalkan kalian punya GT tuh gua nggak punya metachen kalian bisa stick aja GT kalian dan kalian juga bisa mendapatkan metachen cuma memang APR nya lebih sedikit ya kalau kita lihat 5,9 persen doang tapi kalau kalian punya metachen itu dia menawarkan 360 eh 326 persen ya untuk APR nya dan ini periodenya staking itu tujuh hari doang cuy tujuh hari doang ya buat ngandain aset-aset yang sekiranya nganggur ya cuy ini cukup lumayan menurut gue pribadi dan disini tahun penambangan berakhir tuh lima hari sembilan jam lagi ya anggaplah kita bulatin lima setengah hari lah ya itu ya seperti itu ya Nah langsung aja temen ya kita akan mencontohkan untuk steknya kalian tinggal klik stek di sini nah disini untuk jumlah minimum stek token mark ya itu 10 ya jumlah minim 10 misalkan kalian mau stek sekitar 100 misalkan nah disini ya temen kalian langsung tinggal confirm ya temen ya Nah setelah terkonfirm maka nanti kalian bisa klik di sini nah disini baru kelihatan temen nanti per jam ya per jam itu secara otomatis token yang kalian stek tuh mulai menghasilkan kalian bisa tonton hadiah saya disini ya temen Oke nah itu caranya cuma seperti itu tomen ya jadi setelah kalian stek ya enggak usah lama-lama itu tadi tujuh hari ya tapi waktunya kurang lima hari sembilan jam jadi kalian bisa maksimalkan lima hari sembilan jam itu per jamnya itu reward yang kalah set itu langsung masuk ke walet spot kalian ya temen seperti lainnya kemarin gua setik doks ya jadi gua per jam itu dapat enam tujuh sepuluh doks gitu terus itu per jam sampai tiga hari waktu itu ya kalau ini kan kurang lima hari jadi maksimalkan kesempatan ini nanti untuk link join ya join ini gua sediain semua di kolom deskripsi ya temen jadi kalian tinggal klik aja yang membuat belum daftar get ayo silahkan daftar dan lakukan QC level 2 temen oke Nah kalau yang Giti gimana Bang sarannya sama temen ya kalau yang jadi kalian tinggal klik stek kalian minimum k1 gt ya kalau yang untuk yang gt jadi kalian stek gt mendapatkan token mag intinya seperti itu tapi APN nya 5,9 persen sih jadi banyakan yang Max ya jadi saran gua kalian bisa beli Max dan kalian stek tuh di mining startup ini jadi kalian dapat APN itu lumayan gede atau menit cuma sayang ini cuma 7 hari ya jadi tujuh hari dua hari gitu temen ya dan masih banyak project-project lainnya sih yang kalau kalau kalian lihat ya bahkan kemarin tuh disini juga ada kalian apa namanya stek hamster mendapatkan ton juga ya kemarin juga udah gue infoin mengenai hal ini nanti semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya jadi buat temen-temen yang ingin menggandakan aset nganggur fitur kalian bisa memanfaatkan fitur mining startup ini oke oke temen ya di sini gua udah masuk di marketnya pauper usdt di time frame 1d jadi kalau kita lihat temen-temen ini adalah history analisa gua ya yang menganalisa mengenai si pausweb atau pausen gimana di video live kemarin gue sebenarnya udah kita menganalisa ya mengenai si pausweb atau pausen ini yang kemungkinan masih besar potensi penurunannya jadi kemarin tuh gua targetin di kepala 9 ya ini 97 cuma eh dia itu kemarin sempat turun di sekitar kepala berapa nih 10 pas ya kalau enggak ya 10 pas kalau nggak salah ya jadi target gua belum terpenuhi dan dia sudah mulai naik Apakah kenaikan ini memicu kenaikan akan yang akan lanjut Bang kenaikan ya untuk po tidak ya sepertinya temen-temen ya melihat saat ini BTC aja masih memungkinkan untuk terkoreksi gitu temennya apalagi pausweb atau pausen ini gitu temen dan target gua nggak bakal gua ubah ya target gua ada di 0,097 sampai 0,091 lah untuk pausweb atau pausen Kenapa lu bilang bahwa ini masih berpotensi untuk mengalami koreksi yang pertama gua lihat dari segi ini moving average yang menjadi masih menjadi suatu resisten dan yang kedua disini gua lihat bahwa baru aja pausweb atau pocan ini melakukan breakdown dari support terkuatnya ya di kepala 10 artinya ini udah kepala 10 lebih nih akan kemarin di sampai di 0,09 ya di kepala 9 meskipun target gua penurunan di 97 ya ini cuma turun mentok di kepala 99 ya artinya ini masih akan ada tekanan atau dorongan untuk terus turun ya sepertinya untuk pausweb atau pausen ya mudah-mudahan sih bisa nyampe target ya di 91 kepala 91 nah kemarin juga gua sempet menganalisa juga ya menganalisa pola-pola pergerakan nantinya bagaimana untuk si pausweb atau pausen ya jadi gua rasa ini akan mungkin turun ya ketika memang nanti ini target gua udah nyampe gua rasa ini akan terkonsolidasi dan mungkin di sekitar-sekitar November atau akhir-akhir tahun ya di Desember awal itu akan ada kenaikan untuk pow ya sepertinya seperti itu yang gua lihat ya jadi kurang lebih itu seperti ini temen sebentar ya gua rasa marketnya akan seperti ini temen ya sebentar nih gua kasih tanda kuning aja nah rasa marketnya akan seperti ini untuk pow gitu menjadi gua rasa ini akan masih memungkinkan dia akan turun ya kemungkinan target gua di kepala 91 lah ya 91 dan konsolidasi dan mulai ada pergerakan naik tipis dan habis itu lanjut naik ya temennya pokoknya diproyeksikan sih tanggal tanggal pokoknya di bulan-bulan akhir tahun lah ya akhir tahun berasa seperti itu mudah-mudahan sih nggak ada geopolitik yang memanas lebih-lebih gitu temennya gua berharapnya sih di bulan September pertengahan ini ada info news akan ada pemangkasan suku bunga mudah-mudahan yang bisa ngepus harga jadi maksimalkan setiap penurunan aset jagoan-jagoan kalian intinya seperti itu dan pastikan lakukan Dior temen oke nah buat melihat lebih lagi temennya di sini nih dari MACD nya MACD nya gua belum melihat sama sekali ada indikasi atau signal pergerakan bahwa pow itu akan mengalami kenaikan ya belum temennya yang pasti di sini gua masih melihat pow itu masih ada kecederungan potensi mengalami koreksi lagi ya temennya makanya gua targetin di kepala 91 temennya ini masih berpotensi untuk ini ya untuk poh ya temen tapi apakah kita nggak bisa serok Bang di harga bisa kalian bisa cicil-cicil mulai sekarang karena memang kalau gue lihat dari segi RSI juga ini sudah dibatas bawah banget ya secara RSI harusnya sih kalau ada dimen ini harusnya sudah secara harga harusnya sudah bisa naik untuk sekarang tapi memang kalau kita lihat secara histori ketika memang penjualan itu lebih besar daripada baik ya ini masih ada berpotensi pow itu mengalami penurunan dan buat konfirmasi lagi ya temen disini gua lihat dari segi volume transaksi masih banyak sekali penjualan ya jadi volume transaksi masih didominasi penjualan jadi artinya kalau kita saat ini berharap pow itu naik gua rasa itu cukup berat banget temennya jadi dipastikan kalau untuk saat ini kalian bisa serok tipis-tipis dan kalau misalkan gua nggak ada modal Bang ya kalian bisa wet NC aja ya nunggu sampai penurunannya agak turun lagi ya setelah kalian udah punya uang dingin kalian bisa masuk tipis-tipis itu seperti itu nyicil aja masuknya temen ada penurunan tajam kalian cicil ada penurunan tajam gaji cenggu udah gitu aja ya nanti AVG kalian jatuhnya eh ketika ada kenaikan itu cukup lumayan temen cukup lumayan oke itu seperti itu ya temen dan saat ini gua rasa pom masih ada potensi atau kecerungan mengalami koreksi jadi harap hati-hati dan pastiin tetap dior ya oke mungkin itu aja yang bisa gue update mengenai power swap atau power chain ini semoga informasi ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua dan tetap sebelum gua akhirin video ini disini ada disclaimer on board untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bicara kalian di dalam melola atau manajemen keuangan kalian semua putusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab dalam masing-masing disini dihanyikan informasi yang dikita untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalau sudah ini jangan lupa kalian klik like share comment and di subscribe temen karena selesai subscribe tuh gratis tentunya kalian akan mendapatkan update-update fitur terbaru dan info-info terbaru dari didi channel Oke sampai jumpa bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax